Jadi, jangan anda salah sangka, menyangka bahwasannya setiap khilaf menimbulkan orang keluar dari firqah najiyah, dari ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karenanya, khilaf masalah fikih itu bukan khilaf yang mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah wal jamaah. Kita tahu dalam madhab fikih ada banyak madhab. Ada banyak madhab Hanafi, kemudian madhab Maliki, kemudian madhab Syafi'i, kemudian madhab Hanbali. Ini empat madhab, ini sepakat ulama' mereka madhab al-sunnah. Sepakat para ulama' mereka madhab al-al-sunnah. Bukan cuma empat, masih ada madhab yang lain. Madhab yang mungkin tidak masyur, yang mungkin sudah punah, tetapi pendapatan mereka masih tercatat dalam sebagian buku-buku literatur Islam. Contohnya madhab Ishaq bin Rahuya, contohnya madhab Sofan Al-Thawri, kemudian contohnya madhab Abu Thawr, masih ada. Kemudian juga madhab Zahiri, sekarang masih ada bukunya Al-Muhalla, karya Ibn Hazm. Ini madhab-madhab fikih ini bukanlah 72 golongan, paham? Ini madhab fikih dan ini bukan yang dimaksud oleh Nabi Tadkala menjelaskan umatku terpecah menjadi 73, 70 di neraka. Maksudnya 72 ini berkaitan dengan masalah apa? Akidah, masalah akidah. Contoh penyimpangan yang menimbulkan seorang keluar dari madhab al-sunnah. Tadi sumber hukum, semua yang saya jelaskan tadi berkaitan dengan apa? Sumber hukum. Syiah bermasalah adalah masalah sumber sumber hukum. Ada sunnah, ternyata sunnah imam ya. Al-Quran bermasalah. Al-Quran sebagian mereka mengenal Al-Quran tidak lengkap. Ini masalah besar ya. Contohnya sebagian gulat sufiah, orang-orang sufiah yang ekstrim. Yang meyakini bahasanya sumber hukum bukan cuma Al-Quran dan sunnah, tetapi bisa juga dari mimpi. Mimpi ketemu Nabi SAW, Nabi yang ajarin zikir tertentu, Nabi yang ajarin akidah tertentu, diakini. Maka ini tidak benar. Imam Menawi rahimahullah menjelaskan dalam Majumut Syahrul Muhadzab, beliau mengatakan, Seandainya, seorang di malam 30 Syakban, tanggal 29 Syakban, bermimpi di malam harinya, Ketemu dengan Nabi SAW, Nabi berkata, Wahai Fulan, besok satu Ramadan, maka besok anda puasa. Kata Imam Menawi, ijma' ulama' tidak boleh diamalkan. Kenapa? Nabi yang menyuruh, lihatlah hilal. Jadi kalau hilalnya tidak kelihatan, jangan puasa besok. Kalau hilalnya tidak kelihatan, maka jangan puasa besok. Maka mimpi tersebut tidak bisa dijalankan. Karena mimpi itu bukan sumber hukum. Mimpi itu bisa untuk istiknas, penguat. Tetapi bukan sumber hukum. Contohnya seorang mimpi ketemu Nabi, Nabi menasih dia, Kamu itu harus taat kepada orang tua. Kamu harus rajin solat lima waktu. Ini tidak jadi masalah. Karena itu menguatkan yang sudah pernah ditetapkan oleh Nabi semasa hidupnya. Tapi kalau dalam mimpi Nabi buat hukum baru, ini tidak bisa diterima. Kenapa? Berarti agama belum sempurna kalau begitu. Bisa muncul hukum-hukum baru setelah itu. Datang Nabi lewat mimpi. Akhirnya orang ini menjadi sahabat. Sahabat Nabi dalam mimpi kan? Belajar langsung dengan Nabi SAW. Yang lebih aneh lagi, Tadkala sebagian orang mengaku bahwasannya Rasulullah SAW datang bertemu dengan dia di masa hidupnya. Dan ini muncul beberapa orang seperti itu. Kemudian Nabi mengajarkan wirid tertentu. Nabi mengajarkan solawat tertentu. Nabi mengajarkan ritual tertentu. Yang semua orang tidak tahu kecuali kelompok dia. Sehingga jadilah kelompok dia spesial. Kenapa? Karena diajar langsung oleh Nabi. Bukan dalam mimpi. Tapi langsung Nabi keluar ketemu dengan dia. Ya, sampai sebagian orang meyakini. Ini keyakinan bahwasannya Nabi hadir dalam acara maulid. Ya, subhanallah. Sampai sebagian mereka membuat kesan seakan-akan Nabi hadir. Tidak kelihatan tentunya. Tapi dia mengesankan seakan-akan di lihat. Nabi apa? Datang. Ya, ini penyesatan kepada umat. Jadi tiba-tiba dia melihat seakan-akan Nabi lewat. Yang lewat siapa? Tidak tahu. Membuat kesan seakan-akan Nabi hadir dalam majelisnya. Ini berbahaya. Kenapa? Kalau tetap kelihatan buat kesan Nabi hadir dalam majelisnya. Seakan-akan di majelis surga. Seakan-akan dia pasti masuk surga. Dan banyak hal-hal yang buat orang akhirnya sama dia benar-benar mengkultuskan. Dia ngaku lihat Nabi. Nabi hadir di majelisnya. Kan luar biasa. Ya, khianat isi pengajian terus Nabi hadir di pengajian saya. Gimana kira-kira? Saya sudah pasti masuk surga dong. Gampangannya gitu ya. Nabi saja mau hadir di majelis saya. Aneh. Bagaimana Nabi bertemu. Nabi waktu meninggal dunia. Nabi SAW tidak bertemu dengan Fatimah. Fatimah waktu Nabi meninggal Fatimah sedih. Sedih sampai akhirnya meninggal dunia. Sakit meninggal dunia. Tapi Rasulullah SAW tidak datang ketemu Fatimah. Harusnya kan Rasulullah SAW sayang kepada putrinya. Bilang, wah Fatimah jangan nangis. Saya masih bisa ketemu kamu. Panggil kapan-kapan saya datang ya. Harusnya begitu. Terus Abu Bakar. Umar. Tidak pernah didatang oleh Nabi SAW. Uthman. Kemudian istri-istri Nabi. Apa Nabi tidak rindu ketemu istri-istrinya? Ketemu Aisyah. Ngobrol sama Aisyah. Ini semua tidak pernah. Tahu-tahu tahun seribu sembilan ratus atau dua ribu muncul ketemu enti. Enti ini siapa? Kok bisa semua Aisyah ditinggalkan, Fatimah ditinggalkan, Abu Bakar, Umar, Uthman, sahabat, ribuan sahabat, tidak pernah Nabi muncul. Kok muncul ketemu enti? Ngajarin sesuatu. Enti berarti spesial dong ini. Ini seperti gini repot. Jadi sumber hukum yang kita pelajari kita tahu. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, ijma' dan qiyah. Sekarang muncul sumber hukum baru. Mimpi ketemu apa? Nabi SAW. Atau mimpi ketemu Nabi? Khadir. Ngajarin ini dan itu. Ini tentunya khurafat. Ini tentunya apa? Khurafat. Jadi orang-orang yang menyelesai dalam sisi pendalilan masalah kuli, masalah yang besar, ini keluar dari firkotun najiyah, dari golongan yang selamat, masuk menyempal dalam 72 golongan.